Berdasarkan data BPBD Jabar, 20 dari 27 kabupaten kota di Jabar tergolong kelas resiko bencana tinggi. Bahkan 4 diantaranya yakni Cianjur, Garut, Sukabumi, dan Tasik Malaya, termasuk dalam 5 besar resiko bencana tertinggi nasional. Menyikapinya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendorong sinergi terwujudnya Jabar sebagai provinsi berbudaya tangguh bencana atau Resilience Culture Province. Salah satunya dengan membentuk Resilience Center atau pusat kebencanaan di daerah sehingga bantuan ke daerah bencana lebih cepat. Rutinitas bencana yang selalu hadir, salah satunya membentuk Resilience Center, pusat-pusat kebencanaan di wilayah-wilayah, daripada nanti gudang-gudang logistik yang selama ini masih terpusat akan kita sebar sehingga bantuan ke wilayah di hari kebencanaan bisa lebih cepat. Program tersebut pun bertujuan menanamkan budaya pengurangan resiko bencana serta meningkatkan ketangguhan pemerintah provinsi, kabupaten kota, hingga masyarakat dalam menghadapi bencana. Bahkan gubernur yang akrab di Sapa Emil ini pun berharap, Jabar sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia bisa meniru Jepang dalam urusan tanggap bencana.